Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukran lillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Kita tahu sama-sama Kemarin itu Roky Krung diperiksa Untuk pertama kali dalam kasus Hoax Ujaran kebencian Segala macam tentang bajingan Tolol yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi Cukup lama Pemeriksaannya dan belum usai Pemeriksaan pertama belum usai karena Katanya Roky ada kegiatan Nah Yang menarik ketika dia keluar Dari ruangan setelah Diperiksa ada sekelompok orang Yang menghadang Bahkan disana Saya lihat ada ketegangan Luar biasa Ada ibu-ibu yang datang Menghampiri Roky Yang menyelami Roky Lalu ngamuk-ngamuk teriak-teriak Di kaosnya Tertulis Tangkap Roky Krung Dan luar biasa Sampai Ada terjadi Insiden dorong-dorongan Hampir terjadi Kerusuhan Keributan Tapi diamankan oleh Aparat kepolisian Kita coba lihat dulu Nanti kita analisis ya Psikologi masyarakat Di dalam Melihat Roky Krung Terus Anda sebagai warga negara Anda sadar gak Yang udah anda lakukan Anda memisah belakang Ini Silahkan bicara Tapi jangan main visi Jangan main visi Tidak boleh tentu Ini teman saya Anda memisah belakang Kami anak-anak Anda melakukan Narasi-narasi Suatu penggirunya Nogi ini Anda sadar gak? Bukan baru Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya memang membaca psikologi masyarakat, psikologi publik itu memang kecewa kepada Rocky Grung. Bahkan si perempuan itu mengatakan, ente itu katanya profesor. Tapi ente memecah belah, memprovokasi segala macam. Jadi, kesan sebagai seorang guru, kesan sebagai seorang dosen, kesan sebagai seorang profesor. Lalu kemudian mengucapkan kalimat itu, jelas ada kecewaan. Ya, di pikiran publik. Ada kekecewaan. Karena sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Kalau bisa keluar kata-kata kalimat itu dari orang, ya katanya pendidik. Dan itu, pendidik. Pendidik. Itu bentuk kekecalan. Itu bentuk ekspresi kemarahan publik. Melihat seorang Rocky. Beda hal. Kalau misal Rocky tanpa ada embel-embel profesor. Tanpa ada embel-embel dosen. Tanpa ada embel-embel pengajar, pendidik. Beda hal mungkin. Mengucapkan kalimat bajingan tolol. Oh. Enggak berpendidikan ini. Kok ini? Seorang profesor. Seorang pendidik. Mengucapkan kalimat itu, jelas ada keresahan. Apalagi di ibu-ibu. Karena enggak mau anaknya. Lalu kemudian disokolahkan. Lalu mendapatkan pelajaran seperti ini. Seorang pendidik. Yang justru tidak mengarahkan orang. Untuk punya etika. Kan gitu ya. Itu. Meskipun saya pribadi jujur. Enggak sepakat terhadap sikap ibu itu. Enggak sepakat. Jelas itu kemudian mendorong. Jelas kemudian itu emosi yang berlebihan. Tetapi emosi seperti itu. Bisa dibenarkan dalam tanda peti. Kalau dia misal tidak berpendidikan. Masih dibenarkan kalau dia tidak berpendidikan. Lalu kemudian emosi kepada seseorang. Lalu menghasilkan sikap seperti itu. Mungkin wajarlah. Namanya juga enggak berpendidikan. Misalkan misal. Tapi kalau seorang rogi. Yang mengucapkan kalimat itu. Jelas. Ini di ujung tanduk. Ketidak beretikaan. Sebagai seorang pirsup. Apalagi dosen. Profesor. Dia dalam mengajarkan. Dia dalam mendidik. Profesor itu. Bahayanya gini. Ketika profesor. Ketika dosen. Ketika guru. Ketika seorang pendidik. Mengucapkan sesuatu. Bersikap sesuatu. Maka. Ya. Besar kemungkinan. Dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena. Anggapannya. Dia profesor kok. Dia dosen kok. Dia pendidik kok. Masa berbicara sembarangan. Meskipun faktanya sembarangan. Tapi minimal kesan yang akan diterima publik. Akan diamini. Dan akan diyakini. Kebenarannya. Karena punya embel-embel itu. Makanya ini beban tanggung jawab. Sebagai seorang pendidik. Apalagi profesor. Di dalam berucap. Mustik benar-benar difilter. Epeknya seperti apa. Karena anda ngombong itu mewakili. Punya embel-embel gelar. Yang berpotensi diamini publik. Maka harus dihitung benar. Epeknya seperti apa. Bila anda ngomong. Beda hal. Kalau si perempuan itu. Ya kelihatan lah. Seserentang. Dorong roki segala macem. Satu sikap yang tidak benar. Menurut saya. Satu penampilan yang tidak benar. Tetapi. Ketidakbenaran penampilan itu. Tidak akan dianggap benar. Dan tidak akan diikuti orang. Karena perempuan itu siapa. Tidak punya gelar kan. Tidak tahu kita gelarnya apa. Jangan-jangan juga tidak berpendidikan. Artinya kesalahan yang dia lakukan. Itu hanya cukup untuk dirinya. Tidak menyebabkan orang lain mengikuti cara-caranya. Kan itu ya. Kalau dianggap perempuan itu salah. Dan menurut saya salah. Maka itu. Hanya dia yang melakukan. Tetapi beda hal. Beda cerita. Bila roki yang melakukan. Yang mengucapkan. Boleh jadi orang. Kemudian mengikuti. Meskipun salah. Dan apalagi dia. Tetap kekeh di dalam pandangan. Justru mencari dalil pembenaran. Ucapan. Ini. Kalimat yang jelas-jelas salah. Lalu kemudian dicari kemudian pembenarannya. Maka ini yang membuat jengkel orang. Tambah jengkel. Akui bahwa itu kalimat salah. Bahwa itu kalimat tidak benar. Lalu kemudian. Minta maaf terhadap kalimat itu. Tetapi jangan hilangkan substansi. Katakan yang Anda ucapkan. Sebagai sebuah kritik kepada pemerintah. Ralat kalimatnya. Hapus kalimatnya. Minta maaf karena mengucapkan kalimat itu. Lalu tidak menghilangkan esensi. Kan ada kalimat selain kotoloran majingan. Mungkin ya. Emang tidak ada kalimat. Untuk mencap. Program-program pemerintah. Sebagai bajingan. Emang tidak ada. Kalimat selain daripada itu. Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Karena jelas kalimat ini tidak diterima publik. Karena faktanya sudah jelas. Kata bajingan dan tolol. Itu untuk. Kalimat kutukan. Bukan kalimat pujian. Kalau Roki lalu kemudian. Kalimat pujian ini. Enggak. Enggak bisa Bung. Beda zaman. Kalimat itu dipahami oleh publik sebagai kalimat kutukan. Bukan kalimat pujian. Jadi langkah baiknya. Sebagai seorang profesor. Sebagai seorang dosen. Menyadari bahwa kalimat ini adalah salah. Di ucapkan di ruang publik. Apalagi. Sebagai seorang pemateri. Pada saat itu. Lalu kemudian. Minta maaf. Terhadap. Kalimat itu. Yang dia ucapkan. Lalu terangkan ke publik. Tetapi tetap. Saya berada di jalan. Mengkritik kebijakan. Gak apa-apa. Substansinya jangan dihilangkan. Tapi kalimatnya diralat. Tapi kan ini. Enggak dilakukan oleh Roki. Lah makanya. Ketika ini. Enggak dilakukan oleh Roki. Kemarahan lah. Yang tiba. Seorang profesor juga bisa seperti itu. Apalagi kita. Bisa dong. Mengimplementasikan kemarahan. Ketidaksukaan. Kritik dengan cara-cara yang. Lebih. Daripada itu. Akhirnya pun kayak gitu. Kemarin kita tahu. Sama-sama rumah Roki. Gerung dilempari segala macam. Itu loh. Orang jalanan yang melakukan itu. Ekspresi kemarahan orang jalanan. Kalau seperti itu wajar. Untung tidak hilang nyawa juga. Ekspresi. Puncak kemarahan seorang ilmuwan. Mustinya kan tidak mengeluarkan kalimat. Tetap berbasis ilmu. Kalimatnya tetap berbasis. Pandangan yang bisa diterima oleh banyak orang. Nah ini yang kemudian hilang dari Roki. Dia tidak menghitung. Pikiran publik. Sikap publik. Dan dia tidak sadar terhadap embel-embel. Yang telah kemudian dia tempelkan oleh dia. Kelar sebagai seorang pendidik. Oke mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dijawab pelajaran buat Roki. Agar berucap lebih hati-hati. Bukan tidak boleh mengkritik. Kalimat yang dipakai untuk mengkritiknya itu. Yang harus bisa diterima. Dan dianggap kritik oleh publik. Supaya diterima gitu loh. Oh ini kritikan. Udah. Jangan ada penghinaan. Karena kalau seperti ini caranya akan terus berlanjut. Tidak akan berhenti. Dan substansi yang kemudian Roki ucapkan. Lalu kemudian hilang. Yang ada penghinaan. Kan itu ya. Kan itu yang ditangkap publik. Itu ya Bung. Dan benar-benar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.